dimana setelah paca stock split di tahun lalu dengan penguatan yang cukup signifikan di perdagangan hari ini BBCA kembali menyentuh ke level 8 ribuan perkembangan fundamental terbaru apa dan apa yang menyebabkan sampai BBCA sudah mengalami penguatan signifikan dan balik lagi ke level 8 ribuan mari kita simpan informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini Indeks harga saham gabungan pada sesi pertama perdagangan hari ini ditutup di zona hijau dengan penguatan 0,35% ke level 6.885,78 dimana IHSG bergerak pada kisaran 6.873,81 hingga 6.919,47 di perdagangan sesi pertama hari ini dua saham perbankan big caps menjadi pemuncak daftar top gainers yakni Bank Sentral Asia dan Bank Rakyat Indonesia dimana saham Bank Sentral Asia menguat 1,27% ke level 8 ribuan saham BRI naik 1,13% ke level 4.480 adapun saham emiten perbankan swasta terbesar di Indonesia ini kembali ke level 8 ribu pada perdagangan pasca stock split dan terus bergeliat menjelang pelaksanaan rapat umum pemegang saham tahunan pada Maret 2022 mendata salah satu pemantik gairah investor pada rup setahunan BCA tersebut yakni mengenai rencana pembagian dividen untuk tahun buku 2021 dimana asumsi dividen payout rasio emiten dengan kode saham BBCA ini meningkat jika dilihat secara historis pada 2017 dividen payout rasio BCA sebesar 27% dan kemudian terus meningkat hingga pada tahun buku 2020 dividen payout rasio BCA sebesar 48,2% asumsi peningkatan dividen payout rasio tahun ini juga didasarkan pada kinerja cemerla yang dibukukan di sepanjang tahun lalu dimana BCA di sepanjang tahun lalu mencatat kenaikan laba sebesar 15,8% menjadi 31,4 triliun rupiah dengan potensi pembagian tersebut NH Corindo Securitas dalam risetnya memberikan rekomendasi overwake untuk saham BBCA dengan target harga di level 8.375 setelah harga saham BBCA membuka tahun 2022 dengan rally minor berbagai sumber IDX Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.